Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Basar di channel Basar Review tempat notorial unboxing dan review produk-produk elektronik Oke, di video kali ini kita bakal membahas lagi TV dari brandnya LG tapi ini seri terbaru 2021, serinya itu 50 Nano 75 ya ukurannya itu 50 inci guys, oke kalau untuk model dari kotanya seperti ini ya ini model kotak ukuran 50 inci oke teman-teman, kalau untuk spesifikasi secara umum kita bisa mendapatkan di TV 50 Nano 75 ini dari brandnya LG untuk teknologinya itu menggunakan Pure Color in Real 4K ya dan di bawahnya itu, presidenya itu menggunakan Quad Core Processor 4K oke, dan tentu saja tidak ketinggalan yang di TV ini sudah menggunakan yang namanya Think UI teman-teman Home Dashboard lah jatuhnya namanya jadi di bawahnya lagi, di situ ada True Cinema Experience HDR-nya itu menggunakan HDR 10 Pro filmmaker mode, Netflix, Apple TV, dan Frame Video dan di bawahnya lagi, di situ ada Ultimate Gameplay seperti ya game-game berat di TV ini sudah bisa mengangkat guys oke, di sampingnya kita bisa melihat lagi ya untuk di sampingnya sebelah sini sudah menggunakan Apple Airplay Apple HomeKit ya tentu saja sudah menggunakan yang namanya Remote Magic ya oke, kalau untuk unitnya seperti ini ya unit dari kotanya model dari sampingnya seperti ini ini model dari sampingnya guys di sini ada kodenya ya 50 Nano 75 PTA nah, begini model dari kotanya nah, penasaran bagaimana model dari unitnya? yuk sama-sama kita lihat unitnya guys nah, ini model dari unitnya kita bakal kita unbox tidak perlu penyambar langsung saja kita unbox oke, kita buka dulu guys oke apa saja yang ada di dalam kotak yuk sama-sama kita buka oke nah oke guys apa saja di dalam kotak nah, pertama sebelah kiri ini dulu ya kiri saya kita bisa mendapatkan kakinya ini ada kodenya ini kode A ini kode B ya ada dua kaki ya kita taruh sini dulu oke oh, sorry sini saja dan di sini kita mendapatkan kabel power ini kabel powernya panjangnya kisaran 1 meter kayaknya ini kabel adapternya oke, kita taruh lagi guys kita lihat lagi unitnya oke kita buka strofoamnya nah, ini aksesoris yang kita dapatkan lagi teman-teman di sini ada ya baterai remote baut kaki di sini di sini ada remote magicnya ini seri terbaru remote magicnya kita buka saja ya guys ya oke, kelasannya kita lihat unit dari produk ini oke oke, ini tampilan dari belakangnya nah, ini modalnya tampilan dari belakang yuk kalau di sini kita bisa mendapatkan di sini ada kabel Lanerjin 45 di sini ada USB HDMI ada juga di sini kabel optical ya, kalau untuk wattnya itu sebesar 130 watt saja di Nano 75 ini ukuran 50 inci nah, di samping lagi kita bisa mendapatkan USB lagi HDMI-nya di sini ada 2 ya dan di sini kabel untuk slot antena jadi di TV ini dia canggih tapi bisa juga menggunakan antena biasa teman-teman oke model dari nah, ini dia dari layarnya ini kita nggak tahu sih ini menggunakan IPS panel atau soft panel ya, sama-sama saja kita lihat nanti ya kalau untuk spek secara umum ini teman-teman per-color in real 4K processor-nya itu quad-power processor ya TIN-QI truskima experience dan ultimate gameplay oke oke kita pasang kacinya dulu ya guys ya ini oke, satu lagi ini yang akan kita pasang langsung double-power nggak matching itu untuk ukuran 55 loh San 55-nya harus pajang iya, boleh nggak ini kita guys sebenarnya nanti kita ubah lagi posisinya tapi untuk sementara kita coba hidupkan dan kita lihat spesifikasi dari produk ini dulu ya jadi kalau ditaruh sini kan nggak matching nih modelnya nggak tidak gitu modelnya oke masuk aja kita hidupkan dulu nanti kalau udah selesai baru kita taruh di posisi yang terbaik nah guys beginilah tampilan unit dari TV LG Nano 75 berukuran 50 inci guys untuk fiturnya teman-teman bisa mendapatkan di seri ini warna jernih dan real 4K teknologi Nano Cell akurasi warnanya itu emang betul-betul bagus guys dan di TV ini ada efek Nano Cinema yaitu performa yang layak untuk layar lebar guys oke guys kalau untuk spesifikasinya disini screen tipe 4K Nano Cell ukurannya itu 50 inci untuk resolusi gambarnya itu 3840 x 2160 atau kita bisa juga dibilang dengan 4K dan 4K Nano Cell Display ya with color gabut nano color ya disini ada prosesornya itu menggunakan quad core processor untuk HDR nya HDR10 ya guys ya untuk TV ini cocok untuk para gamers ya karena kalau untuk performa layarnya itu sudah bagus sekali ya guys ya oke kalau untuk harganya itu kisaran 9 juta ya 9 jutaan teman-teman bisa mendapatkan ini di toko-toko elektronik ringkat ataupun teman-teman bisa kunjungi langsung store kita di informasi pekan baru oke untuk kelanjutan video ini teman-teman bisa melihat spesifikasi produk ini di deskripsi video saya dan terakhir terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax